Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom, selamat pagi Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini Kita akan mendengarkan sabdanya Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa Alah Bapak kami sungguh bersyukur Karena hari-hari kami selama tahun 2022 Tuhan sudah memberkati kami Dan pagi hari ini Tuhan berikan lagi untuk kami Dan sebelum kami beraktivitas Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Renungan pagi Firman Tuhan untuk kita Kamis tanggal 29 Desember 2022 Diambil dari 1 Johannes 5 Ayat yang ke-20 yang berbunyi Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Dalam bahasa Angkola Tidak berdoa Tidak berdoa Dan kita berdoa Dan kita berdoa Dan kita berdoa Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya, memelihara, merenungkan, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari Saudara-saudaraku tema kita pagi ini Hidup dan memberitakan kebenaran Saudara-saudaraku sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Penulis Amerika Mark Taiwan terkenal karena kecerdasan dan pesonanya Dalam suatu perjalanan ke Eropa, ia diundang untuk makan malam dengan seorang kepala negara bagian Ketika anak perempuannya mengetahui undangan ini, ia berkata kepada ayahnya Ayah mengenal semua orang penting yang harus dikenal Tetapi sayang, ayah tidak mengenal Allah Dan memang sedihnya kata-kata ini benar Karena Mark Tawain adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau skeptis terhadap Tuhan Yesus Komentar anak perempuannya itu sebenarnya menimbulkan pertanyaan juga terhadap diri kita sendiri Yaitu apakah kita mengenal Allah yang benar Kita mungkin diberkati dengan banyak mengenal orang dari berbagai kalangan Profesi, teman segerja, sekolah, sekampung, segereja dan lain-lain Apalagi karena kita saat ini memiliki epi, instagram, media sosial lainnya Namun pertanyaannya apakah kita mengenal Allah dengan benar Dan apakah pengetahuan kita akan Allah hanya di pikiran saja dan tidak pernah di dalam hati kita Saudara aku, mari kita sadari bahwa Yesus ingin agar para muridnya dan kita semuanya Memiliki pengenalan yang intim tentang Allah Dia berdoa Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Saudara aku, pernyataan ini menunjukkan bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus lah Allah yang benar Yang lain, palsu saudara aku Nah, seperti pepatah yang mengatakan Tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang Untuk itulah makanya untuk mengenal Tuhan dengan benar Paulus berkata Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Filipi 3 ayat 10 Dalam hal ini kita lihat bahwa Paulus walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus Namun dia tidak berhenti di dalam pertumbuhan rohaninya Dia terus belajar mengenal Tuhan setiap hari Dan bergaul intim dengannya Karena orang yang mengenal Allah akan bertumbuh dalam kebenaran Karena Allah adalah benar Bukan berarti saudara aku Bahwa ia akan tanpa dosa Tetapi ia dan kita akan hidup dan bergerak berdasarkan kebenaran Allah Mengapa saudara aku kita perlu belajar mengenal Tuhan setiap hari? Secara tegas Hosea berkata Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Hosea 4 ayat 6a Tidak mengenal Allah dengan benar Pasti apa dikatakan disini? Binasa saudara aku Sebaliknya saat kita mengenal Allah yang benar Karena dia sendirilah yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita Melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini Dan karena kuasa kasih karunianya Yang kita terima dan imani Kita ada di dalam yang benar Sekali lagi kita ada yang di dalam yang benar Yaitu Yesus Dan kita pasti memperoleh hidup yang kekal Itu karena Yesus adalah sumber hidup yang kekal Tidak hanya itu saudara aku Indahnya saudara perhatikan disini Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar Maka otomatis kita juga akan mengenal siapa diri kita Apa tujuan kita di dunia ini Dan bagaimana menjalani hidup yang diberkati Tuhan Dalam proses kita mengenal diri kita Maka yang terjadi Yang pertama kita akan menerima diri kita apa adanya Yang kedua mengenal potensi yang ada dalam diri kita Dan yang ketiga mengenal panggilan kita yang sesungguhnya Sangat luar biasa Yesus itu kan Secara cerinci ada beberapa keuntungan Saat kita tinggal di dalam Yesus Di dalam kebenaran itu Yaitu yang pertama Tinggal bersama Tuhan Yesus Dalam firmanya lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetok Jika ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Wahyu 3 ayat 20 Yang kedua menjadi milik Bapak Firmanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Makanya saudaraku Doa-doanya dijawab Tuhan Yesus Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Yohanes 15 ayat 7 Yang ketiga Hidup berdamai dengan semua orang Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran Ialah ketenangan Dan ketentraman Untuk selama-lamanya Bangsaku akan diam di tempat yang damai Di tempat tinggal yang tentram Di tempat peristirahatan yang aman Yesaya 32 ayat 17 sampai 18 Yang keempat Mendapatkan hidup yang kekal Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal Dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari dalam maut Ke dalam hidup Yohanes 5 ayat 24 Yang kelima Hidup dalam kemerdekaan Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu Berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan Kuk terhambaan Galatia 5 ayat 1 Yang kenal hidup dalam kebenaran Saudaraku Setelah kita mengenal kebenaran yang muta Itu yaitu firman Allah dan Yesus Kristus Maka kini kita harus hidup dalam kebenaran Dan memiliki keberanian Untuk menyatakan kebenaran Dimanapun kita berada Dengan segala risikonya Karena status kita adalah orang benar Dan hidup sebagai angkatan orang benar Filipi 2 ayat 15 Makanya bangunlah persekutuan dengan Allah setiap saat Dengan membaca dan merenungkan firman Selamat kita jelang tahun baru 2023 Tuhan Yesus memberkati saudara Amin Marilah kita berdoa Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Karena kami sering keliru dan tidak hidup benar Biarlah roh kudusmu bekerja Berkuasa dalam pikiran dan hati kami Supaya kami hidup benar Dan berani menyuarakan kebenaranmu Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!